Hai guys, jumpa lagi dengan saya Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara overclock beserta undervolt GPU di Poco F5 Sebenarnya bukan cuma di Poco F5, melainkan di device-device Xiaomi lainnya dari midrange hingga flagship Ya cuma yang khusus berchipset Snapdragon aja sih guys ya Oke disini pertama-tama saya perlihatkan dulu untuk GPU frekuensi stoknya dari Poco F5 itu seperti ini guys ya Dan langsung saja disini kita install aplikasi Kona Base-nya Nah ini nanti saya siapkan linknya di deskripsi ya guys ya Nah ini kita tunggu sampai kelar Nah ini kita jangan open dulu guys ya Kita kasih akses root dulu untuk aplikasi Kona Base-nya Nah ini berhubung saya pakai kernel SU Nah ini saya kasih perizinan root-nya dulu Kalau kalian misalnya pakai Magis itu biasanya sudah auto muncul guys Oke sekarang kita sudah ada di dalam aplikasi Kona Base-nya Nah step pertama sebelum kita eksekusi yaitu kita backup dulu guys ya Kita backup stok bawaan GPU kalian, GPU frekuensi kalian Dan nanti hasil backupannya itu di dalam file internal kalian ya Di luar aja tuh guys Nah ini dia vendor.bot.imj Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu kalian overclock ataupun undervolt-nya salah-salah Nanti itu bisa kalian kembaliin ke awal Oke sekarang kita masuk di bagian edit GPU frekuensi Lalu kalian pilih chipset Snapdragon 7 Gen 2 Nah ini adalah stok frekuensi GPU dari Poco F5 Sekarang kita klik bagian new di bagian atas Nanti muncul lagi satu opsi ya di bagian atas ini di bagian 580 Lalu disini frekuensinya kalian ubah menjadi 591 Ya ini merupakan frekuensi maksimal dari Poco F5 ya Dan untuk di bagian voltase level ini sebenarnya saya juga kurang paham sih guys Cuma kalau kita lihat dari rumus voltase level ini saya pilih yang SFS yang L1 guys ya Karena menurut saya itu voltasinya udah lumayan sih menurutku Ya tapi kembali lagi dari penggunaan kalian masing-masing ya Beda selera guys ya Nah disini kalau kalian sudah edit kalian tinggal save GPU rectangle Dan selanjutnya di bagian bawahnya lagi guys Yaitu di bagian ini ya paling bawah ini Kalian klik new nanti muncul lagi seperti ini Nah disini saya akan edit ya Misalnya disini saya pilih 110 ya Kalau kalian ingin di bawahnya 100 juga boleh Ya tapi kalau saya sih kayak gini aja guys ya Lalu voltase levelnya biarin stock aja kayak gitu Lalu disini kalian save GPU rectangle Nah seperti ini aja untuk yang saya edit Di bagian maksimal frekuensi dan minimum frekuensi aja Setelah itu kalian pilih repack and flash new image Dan ini kita tunggu beberapa detik Nah disini udah muncul ya tulisan reboot Kita pilih yes Oke device nya udah nyala Langsung saja kita cek di bagian maksimum GPU frekuensinya Nah ini udah di 591 Mantap Lalu untuk minimumnya ini bisa di 110 Tapi perlu kalian ingat ini contoh konfigurasi aja Bukan konfigurasi yang baik ataupun yang sempurna Pokoknya kalian simak aja videonya sampai selesai Nanti ada beberapa konfigurasi developer-developer yang baik untuk digunakan guys Oh ya buat kalian yang device nya bootloop setelah kalian overclock Ataupun kalian ingin mengembalikan ke stock semula Ya kalian tinggal masuk saja di bagian TWRP Lalu kalian masuk di bagian install Lalu kalian pilih install image Lalu disini kalian cari vendorbot.imj Ya kalian klik itu Lalu kalian centang vendorbot juga Lalu kalian swipe Oke ini udah berhasil kalian tinggal reboot ke sistem Nah dengan begini ini sudah berhasil kembali ke stock GPU frekuensinya Oh ya buat kalian yang masih gak paham ya bagaimana cara konfigurasi di bagian frekuensinya ini Ya berarti kita hampir sama guys ya Ya karena saya juga kurang paham di bagian sini Dan buat kalian yang ingin menggunakan template Ataupun konfigurasi-konfigurasi yang sudah disediakan oleh beberapa developer Kalian tinggal masuk ke group yang sudah saya siapkan di deskripsi Lalu kalian disini ketik garis miring lalu notes Nah disini kalian bisa lihat di bagian notesnya ada konabes guide ya Nah disini kalian ketik lagi hashtag konabes Ya ini kita ketik dulu Konabes Nah sekarang kita pilih yang konfiks Ya ini konfiks Oke Nah disini terdapat beberapa konfig-konfig Mulai dari snapdragon 855 plus Hingga snapdragon 8gen 1 Ya kalian tinggal menyesuaikan aja Sesuai chipset hp kalian Nah salah satu contohnya ini adalah 870 ya Chipset 870 Nah ini kita coba dulu Pakai konfiknya Bukan pakai sih ini cuma mencontohkan aja guys ya Nah ini 870 Nah ini bentuk txt ya Ini kita perlu import ke dalam aplikasi konabesnya guys Nah ini kalian download aja filenya Setelah itu kalian pilih import ya Lalu disini kalian cari filenya Ya file yang kalian sudah download tadi Lalu kalian pilih repack and flash new image Dan begitu ya itu sudah berhasil memasang konfigurasi Yang sudah disiapkan oleh beberapa developer Dan buat user poco f5 yang gak mau ribet ngedit ngedit di aplikasi konabes Ya kalian tinggal uninstall aja aplikasinya Sekarang kalian klik link yang ada di deskripsi link group Nanti kalian masuk ke link group voyager mode Ya ini orang indo by the way Ini sudah menyiapkan beberapa konfigurasi-konfigurasi konabes Yang tinggal kalian install di TWRP Nah ini kalian bisa lihat Kalian tinggal lihat aja deskripsinya Biasanya itu dia menyertakan fotonya Beserta frekuensi-frekuensi yang dia sudah edit guys ya Btw disini saya pakai yang lastest aja Yang paling terbaru yang dia sudah edit Dan disini kalian tinggal download Dan selanjutnya kita otw ke TWRP Oke kita sudah ada di dalam custom recovery TWRP nya Nah pertama-tama seperti biasa Alangkah baiknya kalian backup dulu ya Ya vendor bot bawaan kalian Ataupun GPU stock kalian guys ya Nah kalian tinggal centang tadi vendor bot Lalu kalian swipe Nah kalau cara restore nya Ya di samping backup nya guys ya Restore Nah disini kalian tinggal klik aja foldernya Lalu kalian tinggal swipe Dengan begitu sudah berhasil untuk ke restore nya guys Nah sekarang untuk cara install nya Ya kalian cari file yang kalian sudah download Lalu kalian pilih install image Lalu kalian pilih vendor bot nya Lalu pastikan kalian centang ke vendor bot juga Dan swipe Lalu reboot Oke disini device nya sudah nyala Dan langsung saja kita cek frekuensi apa yang sudah dia tambahkan Nah untuk minimum nya itu di 115 dan maksimum nya di 591 Nah ini menu menu frekuensi nya ditambahkan beberapa guys ya Nah ini mungkin saja lebih enak untuk delius dan untuk gaming Mengingat juga dev yang buat konfigurasi ini adalah user gaming guys ya Harusnya ini lebih enak saat bermain game Dan langsung saja kita akan tes performa Untuk aplikasi yang saya gunakan disini Ada Antutu benchmark Lalu ada Geekbench 6 Lalu ada 3DMark dengan pengujian real life Dan ini adalah hasil sebelum kita melakukan overclock beserta undervolt Dan ini adalah hasil sesudah kita melakukan overclock beserta undervolt Ya untuk hasil skornya memang disini ada sedikit peningkatan guys Mantap ya Nah itulah tadi ya tes performa dari konfigurasi Voyager Mode Ya saya rasa ini sudah lumayan ya Untuk gamingnya ini sudah mantap Seperti game Genshin Impact dengan grafik rata kanan Lalu ada Mobile Legends juga grafiknya rata kanan Dan untuk PUBG Mobile smooth 90 fps Overall menurut saya itu sudah lebih dari cukup Kalau masih merasa kurang untuk gamingnya Silahkan kalian kombinasikan dengan mengupdate driver GPU Adreno kalian Berserta memasang ya thermal mode Ya itu saya rasa sudah lebih enak Apalagi dikombinasikan dengan kipas ataupun cooler Wah itu tentunya lebih enak Dan untuk daily use saya rasa sudah cukup juga Ya kalau lagi-lagi kalian masih merasa kurang Silahkan kalian ngedit saja di bagian frekuensi Ataupun minimum frekuensinya Ya kalian main-mainin voltage nya Dan frekuensinya ya sesuai kebutuhan kalian aja guys Oke saya rasa cukup See you until next time guys